Intro Pasnya munculnya gugatan kepemilikan rumah sakit kebonjati di pengadilan negeri Bandung, tiga yayasan saling mengklaim kepemilikan rumah sakit kebonjati Bandung. Pihak yayasan menduga adanya pelanggaran pihak majelis hakim atas diletakkan sita jaminan dalam perkara kepemilikan rumah sakit kebonjati ini. Rumah sakit kebonjati tengah memanas setelah munculnya perkara gugatan hukum di pengadilan negeri kelas 1A Bandung, di mana gugatan ini akibat terjadinya sengketa perebutan hak pengelolaan rumah sakit kebonjati yang diklaim tiga lembaga yayasan, yakni Yayasan Kawaluyaan Pandu, Yayasan Kawaluyaan Budi Asi, dan Yayasan Kawaluyaan Kebonjati. Kuasa hukum Yayasan Kawaluyaan Pandu Yoga Irawan menuturkan, pihaknya adalah lembaga yang berhak atas pengelolaan rumah sakit kebonjati, di mana ini didasari dengan adanya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung pada September 2024 lalu. Namun timbul kejanggalan, lantaran Yayasan Kawaluyaan Budi Asi mengajukan banding atas perkara tersebut, sementara Yayasan Kawaluyaan Pandu telah mengajukan permohonan pencabutan hak banding dari Yayasan Kawaluyaan Budi Asi dan ditolak oleh pengadilan negeri Bandung. Penolakan ini tidak relevan bila didasari dari hasil putusan PK dari MA, sebab seluruh putusan lain dianggap gugur, baik kasasi, perdata, maupun putusan pengadilan tinggi atau putusan pengadilan negeri. Hal ini patut menduga adanya pelanggaran pihak majelis hakim atas diletakkan si tajaminan dalam perkara tersebut. Di mana di sini ada tiga pihak, tiga pihak yang memang sempalan, jadi semua mengatasnamakan Yayasan Kawaluyaan. Nah kanan ini adalah Yayasan Kawaluyaan Pandu, ada Yayasan Kawaluyaan Budi Asi, ada Yayasan Kawaluyaan Kebonjati. Jadi ada tiga pihak. Dibulang September 2024, nah di putusan ini menyatakan bahwa sangat penting karena di sini, di sini apa namanya di putusan ini sudah jelas, pelajaran Pandu. Jadi jangan sampai orang beranggapan bahwa Oh Yayasan Budi Asi atau Yayasan, mungkin dari sini ada rebutan kepemimpinan, dari perubutan ketua Yayasan, ada perubutan sehingga timbul perpecahan. Timbul perpecahan, nah sehingga ada untuk tiga Yayasan itu. Nah ya, tiga Yayasan itu yang muncul agar perpecahan. Ya semua, artinya menganggap bahwa saya lah yang bisa jadi pemimpin. Awalnya seperti itu, jadi ketua. Awalnya itu. Sementara kuasa hukum Yayasan Kawaluyaan Kebonjati, Ilham Nasrullah mengatakan bahwa pihaknya memiliki ilegal standing yang sah dan mempertanyakan keputusan Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini mengabulkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Yayasan Kawaluyaan Kebonjati. Pihak Yayasan Kawaluyaan Kebonjati menduga terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas diletakannya sita jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana penempatan tertanggal 5 November 2024. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Mohon izin untuk kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan yang oleh kantor kami sedang tangani. Yaitu kami mewakili dari Yayasan Kawaluyaan Kebonjati yang beralamat di Jalan Kebonjati nomor 152 Kota Bandung yang atas persoalan ini berangkat dari adanya perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Ada pun di perkara di Pengadilan Negeri Bandung yaitu teragister dalam perkara 598 garis piring PDTG, garis piring 2023, garis piring PNBDG. Perkara ini berangkat dari adanya gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yang mengklaim bernama Yayasan Kawaluyaan yang beralamat di Jalan Gudiasi nomor 7 Kota Bandung. Nah, kami sebagai pihak tergugat. Persoalannya adalah pihak penggugat ini mengajukan gugatan tersebut berangkat dari adanya akte nomor 5 yang dibuat dihadapan oleh Notaris Muhammad Ali tanggal 24 Juli 2020 yang atas akte tersebut dibenarkan atas adanya putusan kasasi nomor 1621 garis piring PDT. Kak, garis piring 2023. Nah, dalam perjalanannya kita ketahui bahwasannya ternyata ternyata diketahui oleh kami oleh pihak penggugat ini sudah tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Pihaknya memohon dan meminta kepada pengadilan negeri Bandung, pengadilan tinggi, badan pengawas makamah agung, khususnya komisi yudisial untuk memberikan perhatian dan atensi atas adanya perkara ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!